oke halo teman-teman disini saya mau ngasih tutorial buat gimana caranya bikin mockup seperti ini di adobe photoshop dan itu sangat mudah saya pikir gak sampai 5 menit nanti video tutorial saya juga dan gak saya percepat juga jadi let's check this out ya oke kita disini udah masuk ke apa namanya photoshopnya kita udah buka photoshopnya dan kita akan bikin mockupnya ya kita cari file apa namanya jpg nya dulu nah itu sebenarnya saya udah buat tapi kita gak mau pakai yang itu karena saya mau bikin dari awal oke kita coba nyari file jpg nya dulu kita bisa nyari di freepik saya udah buka ya itu teman-teman bisa lihat di freepik.com kita cari iPhone mockup hand nah lihat ya teman-teman ada banyak sekali mockup-mockup iPhone dan itu ada yang readymade cuma kita pilih yang apa namanya foto aja dan kita cari yang gratis ya kalau bisa ya oke sepertinya nggak ada yang gratis jadi ya coba 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 ya karena nggak ada yang gratis ya jadi kita mungkin oh ada ini teman-teman ada ada yang gratis ya oke ini sepertinya keren tapi kita nyari dulu ini sebelah kiri nih oke nah karena ya ini premium ya teman-teman ini bisa kelihatan premium tapi karena saya udah langganan jadi saya download aja teman-teman bisa download yang gratisnya aja ini cuma buat latihan aja kok oke kita save dulu ya ke ini kita lumayan ya gede ya ada berapa belas Mega itu kita masukkan ke Adobe Photoshop oke terus ya pertama-tama kita buat apa namanya rectangle terlebih dahulu pakai rectangle tool kita buat sesuai dengan layarnya ya dengan layarnya ya teman-teman ya set ya oke teman-teman bisa langsung ikutin aja caranya disini bisa langsung lihat aja nah sebelum kita masukin ke mockupnya kita sebelum kita ubah berbagai ininya ya apa namanya rectangle nya kita buat smart object dulu tadi teman-teman dan ya nanti kita akan pasang disini nah baru kita setelah udah dibuat smart object baru kita apa namanya ubah bentuknya ya bentuknya ya bentuknya sehingga sesuai dengan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan fontnya nah oke jadi kita untuk mengubah bentuknya kita bisa pasin dulu terus ini sepertinya kurang bawah nah oke nah kita bisa putar dulu oke setelah itu kita paskan dan oke sorry 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 oh iya lupa itu tadi rectangle nya udah smart object jadi nggak bisa diubah sorry ya teman-teman ya aduh dasar Indonesia ini masih noob tapi ngasih tutorial aja is gapapalah yang penting kan bisa buat apa namanya belajar ya oke jangan lupa tadi dipencet ujungnya ya teman-teman ya nah itu tadi buat ngewarnainnya nah ini dipencet ujungnya set nah kita pasin nah kalau mencet ujungnya sambil tekan CTRL ya jangan lupa juga oke ya teman-teman bisa lihat disitu nah oke sepertinya karena ini udah pas nah kita tinggal select object tapi kita ya pakai ininya aja ya buat nanti apa namanya ya di mask kan ke ini di mask kan ke apa namanya tadi itu di rectangle itu nah udah kita langsung ya oke sedikit pengaturan teman-teman oke nah itu caranya di control eh nggak ALT terus drag ke atas ya untuk bisa semacam itu nah ini kita udah jadi yang tadi smart objectnya tinggal ditaruh mockupnya nah ternyata karena saya bikinnya kurang panjang jadi mungkin nanti agak sedikit eh apa namanya sedikit berpengaruh ya buat ininya tapi nanti kita coba aja agak lonjong ya jadinya kelihatannya nggak apa-apa nanti kita atur aja nanti bisa kok nah kalau ini masalahnya bukan di lonjongnya sebenernya ini masalahnya di saya kurang geser eh apa namanya clipping masknya atau shapenya yang kurang digeser sorry salah oke kita delete dulu nah biar kita bisa geser dulu nah oke udah pas kita atur dulu baru di mask terakhir nah oke tadi pilihnya warp jangan lupa ya temen-temen mungkin kalau agak kecepetan bisa di pause atau dipelanin lagi aja oke oke good aish oke that's pretty cool nah kita ubah sedikit lagi pojoknya oke oke sip nah untuk bisa semacam itu tadi klik kontrolnya ya temen-temen jadi kontrolnya ditahan terus habis itu di klik apa namanya ujungnya oke dan sepertinya ini yang bawah kurang masih keliatan putihnya nah oke good langsung kita enter aja dan kita copy marksnya kayak tadi alt drag ke atas nah mantap nah oke jadi temen-temen jadi ini udah jadi mockupnya ini tinggal dirapiin aja sebenernya ini kalau ada atas-atasnya semacam itu ya nah oke tapi kalau apa namanya jangan lupa kita save dulu biasanya nah ini save as to jpg kita ubah namanya nah nah oke ini hasilnya temen-temen jadi ya kita ada apa namanya sebenernya ada sedikit ngerapihin ya tadi di ini ya di apa tuh namanya di bagian yang pinggir-pinggirnya kan masih agak keliatan nah saya udah sedikit ngerapihin dan kalau lonjong sepertinya memang masih agak lonjong karena memang saya harus bikin screennya yang lebih lebih panjang lagi sih ini masalahnya di screen awal saya maksudnya screen atau desain yang saya buat bukan dari mockupnya sebenernya nah oke semacam itu ya temen-temen dan kalau misalkan temen-temen merasa video ini bermanfaat jangan lupa ketik like dan saya juga akan memberikan video-video bermanfaat lainnya maka jangan lupa juga untuk subscribe channel ini terimakasih dan salam nge-freelance